Sementara itu pasca diterjang banjir pada Sabtu pekan lalu, jembatan yang melintas di atas aliran sungai Jompo yang menghubungkan dua RT di desa Kelungkung terputus. Untuk kelancaran dalam aktivitas bekerja, warga pun membuat jembatan darurat secara swadaya. Terlihat jembatan darurat yang menghubungkan dua RT, yakni RT 1 dan 2 Dusun Gendir Desa Kelungkung dibangun warga setempat secara swadaya. Dulunya, di sini terdapat jembatan gantung yang menjadi sarana sehari-hari warga dalam beraktifitas, baik yang akan bekerja di pengolahan karet maupun akses jalan menuju desa Kelungkung. Namun, saat terjadinya banjir pada Sabtu pekan lalu, jembatan gantung tersebut hanyut diterjang derasnya banjir. Kini yang tersisa hanya kawat seling yang bergantungan di rangka jembatan. Saat ini, warga sudah membangun jembatan darurat dengan menggunakan bambu, karena jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan yang digunakan oleh warga untuk berangkat bekerja di perkebunan Kalijompo. Warga berharap bantuan dari pemerintah. Dalam pembangunan kembali jembatan yang lebih kokoh, hal ini dikarenakan warga khawatir dengan kondisi jembatan bambu ini. Selain tidak terlalu kuat, bila terjadi banjir kembali, dipastikan jembatan bambu ini akan terbawa arus.